Hai semuanya jumpa lagi dengan saya leona kali ini saya mau kasih rekomendasi nih mengenai film-film Korea tapi yang menampilkan adegan-adegan agak dewasa ya jadi please bagi yang belum cukup umur jangan pernah nonton film ini sampai umur kalian cukup ya tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe belum membantu saya mengembangkan channel ini oke langsung aja ke yang pertama film-film Korea yang menampilkan banyak adegan hot yang pertama ada amuse bener ya Pak Cahaya Amuse Town 2012 nah ini diperanin oleh Kim Go-Yoon film ini menceritakan mengenai gadis SMA yang melakukan pekerjaan paru waktu di tempat si kakek ini ya tapi si kakek ini mulai berimajinasi nah imajinasinya apa ya itu ya kemudian karena kakek ini pekerjaannya menulis jadi dia berimajinasi dia menjadi muda lagi dan merayu si cewek ini wah berikutnya film yang harus ditonton oleh kalian udah dewasa adalah treacherous tahun 2015 ini jaman joseon ya menceritakan seorang raja yang sangat mementingkan keinginan duniawi sampai-sampai dia harus disediakan banyak sekali wanita untuk selalu memuaskan nafsunya wah sekali lagi ini film jaman dulu dan khusus buat kalian yang udah cukup umur oke berikutnya ada film The Handmaiden tahun 2016 film ini cukup mengundang kontroversi ketika pertama kali tayang ya guys dimana menceritakan mengenai seorang pria penipu dan kemudian bekerjasama dengan seorang cewek hidup menguras harta kekayaan seorang wanita dan pamannya dan yang membuat kontroversi disini adalah adanya hubungan terlarang yaitu LGBT yang ditampilkan ya berikutnya ada portrait of a beauty tahun 2008 menceritakan mengenai seorang ayah yang berhabisi anak-anaknya untuk bisa meneruskan jejaknya sebagai seorang artis tapi anak-anak cowoknya salah satunya yang meneruskan ternyata tidak kuat dan bunuh diri nah si ayah yang tidak tahu diri ini akhirnya memaksa anak perempuannya untuk bisa meneruskannya dengan menyamar menjadi pria wadah sekali lagi nih banyak adegan yang tidak boleh tonton untuk anak-anak ya berikutnya ada love lesson tahun 2013 menceritakan seorang wanita yang banyak menulis lagu populer sampai suatu hari dia kehilangan inspirasinya sampai ketika dia bertemu dengan seorang pria muda dia kembali terinspirasi untuk menulis lagu dan dia mencari cara untuk bisa terus bertemu dengan sang pria tersebut dengan dali memberikan les musik tapi banyak hal-hal di luar kendali yang malah terjadi wah berikutnya ada love in between tahun 2010 kalau kalian suka dengan drama world of married couple nah ini ada film yang tentang perselingkuhan lagi ya guys yang bisa kalian menonton dimana si istri ini melacak suaminya yang dia curigai berselingkuh tetapi ketika dia penasaran dengan si cewek yang diselingkuhi suaminya ini malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan wah next ada green chair tahun 2005 menceritakan mengenai hubungan telarang antara seorang wanita dewasa dengan seorang pria yang masih muda dan film ini banyak sekali dibumbi dengan adegan-adegan yang hanya orang dewasa yang boleh nonton ya jadi kalau kalian tonton jangan bersama dengan anak-anak yang dibawah umur nah ini film juga ada sisi romantisnya juga ada konfliknya yang bisa kalian nonton juga oke berikutnya ada film the servant tahun 2010 film ini mengambil latar belakang zaman joseon jadi diceritakan mengenai seorang pelayan yang jadu cinta pada seorang gadis tapi ternyata si gadis ini juga dicintai oleh tuannya nah si pelayan ini sebenarnya si gadis ini sebenarnya mencintai sang pelayan tapi dia juga ingin memperbaiki posisinya dalam kehidupan wah dan terjadi cinta sekitiga diantara mereka next ada film forbidden quest tahun 2006 film ini menceritakan mengenai seorang remaja yang telah menjadi seorang penulis novel erotis yang kemudian dia jadu cinta pada selir yang disukai oleh sang raja atau selir favorit raja dan kemudian banyak terjadi konflik di dalam hubungan mereka wah dan film ini juga dibumbi dengan komedi-komedi yang akan membuat kalian tertawa juga next ada film antul skandal tahun 2003 film ini bener-bener untuk kalian yang udah dewasa ya guys menceritakan mengenai seorang permaisuri yang kemudian dia menantang seorang pria dan pria ini seperti playboy itu ya guys dan kemudian dia ditantang untuk bisa meniduri salah satu selir dari suaminya dan jika diberhasil maka dia pun mau tidur bersama dengan sang pria tersebut berikutnya ada the concubin tahun 2012 film ini kembali mengangkat cinta segitiga jadi menceritakan mengenai si cewek ini yang anak bangsawan dimana dia jadu cinta pada anak seorang budak dan yang satu lagi yang mencintai dia adalah anak seorang putra bangsawan dan terjadi konflik diantara mereka dan ini film juga banyak adegan kasihannya ya guys yang bisa kalian tonton next ada the frozen flower of frozen flower 2008 yang dipindangi oleh sang bintang running man yaitu song ji yo ini dan dipindangi oleh sang aktor papan atas juga itu joe in sung nah menceritakan mengenai cinta terlarang atau ya cinta LGBT itu ya sang sang joe in sung ini dengan salah satu jenderalnya dan kemudian melipatkan juga si song ji yo ini nah ini dia frozen flower tahun 2008 oke itu dia guys film-film yang menceritakan banyak sekali adegan-adegan yang harus ditonton hanya untuk orang dewasa jadi bagi kalian yang belum cukup umur please jangan nonton film-film ini sampai kalian cukup umur nah apabila ada kesalahan dari saya harap dimaklumin ya dan dimaafkan sampai jumpa di film saya yang yang lain di video-video saya yang lain bye-bye sehat selalu bahagia selamat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati